A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang, dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan Timur dan Barat, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung, dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat, dan neraka yang menyala-nyala. Dan ada makanan yang menyumbat, di kerongkongan, dan azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu, seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu, yang menjadi saksi terhadapmu. Sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu, jika kamu tetap kafir, kepada hari yang menjadikan anak-anak berubat? Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana. Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya. Sesungguhnya Tuhanmu, mengetahui bahwa engkau Muhammad, berdiri solat, kurang dari dua per tiga malam, atau seperdua malam, atau sepertiganya. Dan demikian pula, segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui, bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui, bahwa akan ada di antara kamu, orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi, mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah solat. Tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.